Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Semoga Allah SWT senang biasa Melimbatkan rahmat dan dayanya kepada kita semua Alhamdulillah kita saat ini bisa bertemu Walaupun lewat tayangan video Mudah-mudahan bisa melepas rasa kangen kita Untuk bisa sila berawin Pada kesempatan ini Bapak mau menyampaikan berapa hal Khususnya terkait dengan pelaksanaan penilaian tengah semester Yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 21 Itu akan dimulai Masih ada waktu satu minggu Nah terkait dengan pelaksanaan PTS atau penilaian tengah semester Bapak ingin berpesan kepada kalian semua Yang pertama Untuk bisa mempersiapkan pelaksanaan penilaian tengah semesteri dengan sebaik-baiknya Baik belajar materi pembelajaran Yang sudah disampaikan secara daring oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran Maupun juga fasilitas yang harus kalian siapkan HP-nya, laptop atau tab Atau mungkin juga datanya dan seterusnya Saya berharap bahwa Ketika pelaksanaan PTS nanti Kalian tidak ada kendala Terkait dengan itu semua Dan bisa melaksanakan dengan manfaat Dan hal yang penting lagi Yaitu bahwa Bapak berpesan Karena kalian PTS ini kan melaksanakan dari rumah Ada yang mungkin orang tuanya bekerja Ada yang mungkin mengerjakan di rumah sendiri Baik Atau mungkin juga didampingi, ditemani oleh orang tua Tetapi Bapak Ibu guru jelas tidak bisa mengawasi kalian semua Oleh karena itu Saya berpesan bahwa Pelaksanaan PTS ini Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Dan juga menjaga kejujuran Jangan sampai Demi nilai yang baik Kalian melakukan kekurangan Di dalam melaksanakan penilaian tengah semester Bapak ingin bahwa kalian dengan penilaian tengah semester ini Mendapatkan hasil yang sesuai dengan Apa yang memang kalian pelajari Dengan mengerjakan secara jujur Berintegritas Sehingga diharapkan nanti Karakter kalian juga tertentu dengan baik Nilai-nilai kalian juga bisa baik Bapak juga berharap bahwa kalian bisa mengikuti penilaian tengah semester ini Sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru jelas Jadi jangan sampai kalian nanti berkendala dengan itu Tetapi kalau misalnya ada kendala yang dihadapi Segera dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru jelas Sehingga kalian tidak berlarut-larut Mengulang-ulang tentang pelaksanaan PTS Walaupun dipadritasi pelaksanaan PTS itulah Tetapi Bapak berharap kalian bisa mengikuti PTS ini Sesuai jadwal yang disampaikan Sekali lagi Bapak berharap pelaksanaan PTS ini bisa dilaksanakan dengan baik Kalian mengerjakan dengan jujur dan sukses prestasi Tidak bisa termaksana dengan tanpa kendala Itu yang saya harapkan Mudah-mudahan Allah SWT memberikan bimbingan dan juga kelindungan kepada kita semua Khususnya terkait dengan kesehatan kita bersama Di masa pandemi ini tentunya kesehatan harus kita cermati betul-betul Untuk dipadritaskan, dijaga Upaya kondisi kita menjadi sehat Dengan sehat kalian bisa melaksanakan PTS dengan baik-baiknya Pesan Bapak juga disiplin terhadap protokol kesehatan Jadi jangan sampai kita AP terhadap itu Karena memang itu sudah menjadi standar Berarti senanganan dalam menghampat menularnya COVID-19 Sehingga kalau kita disiplin Insya Allah kita akan aman Untuk kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik Dan juga tidak terselang atau tidak terjangkit Penyakit yang sekarang ini baru berada di sekitar kita Saya kira itu anak-anak dan selamat untuk melaksanakan penilaian penasweter Kemudian tetap semangat Harus belajar Jaga disiplin Jaga integritas Jaga kesehatan Sekian Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh